Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bahas tentang kamera untuk street photography Photography sesuai dengan perkembangannya Ternyata semakin ke sini Itu lebih didominasi Karena hampir setiap orang itu memiliki HP berkamera Maka akhirnya mungkin itu yang menjadikan tren itu Berubah dari kamera yang serba ideal Akhirnya menjadi kamera yang super mudah ditenteng Akhirnya bahkan mungkin sekarang trennya cenderung ke smartphone Yang memiliki kamera yang bagus Bagus sekali sehingga semua itu tidak membutuhkan kamera lagi Kalau perlu cukup pakai HP dengan kualitas yang sama seperti kamera Mirrorless sama seperti SLR Dan kenyataannya memang seperti itu Semakin ke sini HP itu HP smartphone semakin luar biasa saja Apa itu kualitas kameranya Jadi akhirnya kamera pun sekarang trennya ke street photography Maksudnya jenis kamera dengan kecepatan loading yang luar biasa Tidak ribet, enteng, semakin kecil bentuknya Semakin mobilitas tinggi Semakin cepat mengambil momen-momen Maka itu adalah pilihan terbaik Menurut tren saat ini Jadi kamera-kamera jenis yang dimiliki studio Video dia untuk seorang fotografer sudah tidak tren lagi Jadi sekarang cenderung ke street photography Istilahnya yang seperti itu Jadi contohnya Ini contoh kamera street photography Salah satunya Satu Harus Onnya harus cepat Nah ini Zoomnya harus cepat Nah ini coba Nah ini zoomnya cepat Nah Kamera street photography biasanya memiliki zoom 5 kali Jadi kamera jenis street photography itu memiliki Zoom maksimal 5 kali biasanya Jadi Dipakai untuk ditenteng kemana-mana Sambil jalan Cepat sambil jalan Kamera seorang traveler Bukan kamera seorang fotografer Jadi street photography itu kamera seorang traveler Jadi kebutuhannya Itu sangat tren sekali pada waktu Zaman ini Jadi kurang lebih Dan akhirnya saya pun juga mengikuti tren itu Jadi Akhirnya membeli kamera jenis yang street photography pada waktu itu Karena memang kebutuhannya Tidak lagi membutuhkan jenis kamera dengan lensa yang besar Yang diameternya besar Yang bukaannya lebar Yang Tele-nya panjang Yang Dengan fitur berjibun Dengan flash eksternal Dan lain-lain Yang semua sebah berat Dan Untuk Mengambil sebah momen itu Harus mempersiapkannya dengan Lama Jadi Yang seperti itu Bagi saya ribet Untuk sekarang Jadi Harusnya begitu Dikuarkan dari Heartcase nya Begitu Dikuarkan dari heartcase Ini Keluar Buka Langsung Nyalakan Jebret 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 Itu saja Nah Butuh Dan Tidak Tidak jarang Ternyata Kamera street photography itu Memiliki zoom Setara dengan 200 mili 200 250 mili Itu berarti Sekitar 8 kali 8 kali zoom 8 kali zoom 10 kali zoom Berarti sudah sekitar 300 mili Jadi yang kemarin Hobi dengan kamera Dengan tele yang panjang 300 75 300 75 250 Sekarang Cukup dengan Tele Dengan Zoom optik Yang 5 kali 8 kali 10 kali Rasanya sudah seperti Yang Punya Tele 300 300 Jadi Jadi Tidak perlu Idealis Idealis lah Jadi yang penting Kecepatannya Kira-kira Seperti itu Konsepnya Street photography Dan hasilnya Jangan ditanya Kurang lebih Setara Cenderung Lebih Pek cahaya Kamera sekarang Daripada Di SLR Cenderung Lebih Ber Karakter Jaman Mirrorless Tapi Ada yang Hilang Ternyata Kamera Dengan Bentuk SLR Besar Itu Lebih Halus Lebih Tenang Waktu Membidik Gambarnya Juga Lebih Halus Mungkin Karena Prisma Itu Ternyata Juga Berpengaruh Kepada Kelembutan Kualitas Gambar Jadi Softnya Yang Hilang Pada Kamera Mirrorless Rata-rata Yang Dipajuk Itu Adalah Kepekaan Cahayanya ISO Softnya Tidak Jadi Yang Kemarin Itu Sangat Meningati Dengan Kamera Full Frame Sekarang Pindah Ke Street Photography Ternyata Anda Kehilangan Aroma Rasa Yang Ada Full Frame Sampai Di Masa Lalu Itu Wajar Karena Trendnya Sudah Bergulir Berubah Seperti Itu Jadi Kamera Yang Full Frame Tetap Penting Tetap Sebagai Marmar Maneati Sebagai Disimpan Dinikmati Sesekali Kangen Dipakai Namun Untuk Mobilitas Tinggi Sudah Akan Jarang Sekali Dipakai Akan Berubah Ke Kamera Tenteng Yang Ringan Yang Cepat Loadingnya Dan Punya Hasil Yang Kemampuan Memoto Yang Cepat Sekali Kira Keras Seperti Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima